Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel sahabat muhibin. Semoga pian dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkannya reseki. Kali ini admin akan menceritakan kisah obrolan wali Allah dengan setan. Arafah menjadi puncak ritual haji, di mana dalam perayaan ini dikisahkan bahwa setan merasa kecewa dan sedih melihat umat muslim dari seluruh dunia berkumpul dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadila Amal menjelaskan hadis ini. Menurut beliau, sangat masuk akal jika setan merasa sangat marah, sedih, dan merasa hina pada hari Arafah karena sepanjang hidupnya ia telah berusaha menyesatkan manusia dengan susah payah sehingga banyak sekali manusia yang melakukan maksiat. Sementara itu, pada hari itu semua dosa tersebut telah dihapus oleh cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Tolahah Radiyallohuan, meriwayatkan bahwa Rasulullah, salallahu alaihi wasalam bersabda, pada hari perang badar tidak ada hari ketika setan tampak lebih hina, lebih tersisi lebih rendah dan lebih marah daripada hari Arafah. Semua itu terjadi karena ia menyaksikan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang turun dengan limpahan dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa besar pada hari itu. Dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Syekh Moulana, dikisahkan bahwa pasukan setan diperintahkan untuk menempati jalan-jalan yang dilalui oleh para jamaah haji. Tujuannya adalah untuk menggoda dan menyesatkan mereka dari jalur kebenaran. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap godaan setan yang dapat menghalangi kita dalam mencapai tujuan suci ini. Kita harus senantiasa memperkuat iman dan ketakuan kepada Allah agar terhindar dari tipu daya setan yang selalu mengintai kita di sepanjang perjalanan hidup. Dengan demikian, kita akan mampu melaksanakan ibadah haji dengan husyuk dan meraih keberkahan serta ampunan darinya. Ketika Imam Al-Ghazali menulis kisah tentang seorang wali yang ahli khasyaf, diceritakan bahwa sang wali melihat setan dalam keadaan lemah. Pada hari Arafah, wajahnya pucat dan kedua matanya mencucurkan air mata. Badannya bungkuk tak bisa berdiri tegak. Sang wali bertanya, mengapa kau menangis? Setan menjawab, aku menangis karena jamaah haji berkumpul di harban Allah tanpa tujuan dunia atau lainnya. Wali kembali menanyakan, mengapa tubuhmu kurus? Setan menjawab, karena bunyi telapak kaki kuda yang bergerak di jalan Allah, melakukan haji, umroh, jihad dan hal-hal semacam itu. Sang wali menanyakan kembali, mengapa wajahmu terlihat pucat? Setan. Setan pun menjawab karena orang-orang saling menganjurkan berbuat kebaikan dan tolong menolong dalam kebaikan. Alangkah menyenangkan jika mereka tolong menolong dalam berbuat dosa. Sang wali bertanya lagi, mengapa? Umbungmu membungkuk. Iblis memberikan tanggapan karena umat selalu memohon kepada Allah. Umat memohon, ya Allah, jadikanlah akhir hidupku dalam kebaikan. Jika seseorang mempertimbangkan akhiratnya, maka tidak mungkin ia menjadi sombong dengan amal baiknya. Sehingga amalannya tidak rusak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Taubat yang semurni-murninya. Semoga karunia Allah menutupi kesalahan-kesalahanmu dan membawamu masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mempermalukan nabi serta orang-orang mukmin yang bersamanya. Sedangkan cahaya mereka berkilauan di hadapan dan sisi kanan mereka. Mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Et Tahrim Sampai disini dulu isi cerita ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.